100 orang lebih udah ngebeli karir harga Rp199.000an ini dan dari 65 orang yang menilai tas ini 55 orangnya itu ngasih 5 bintang ke karir Kilimanjaro beragak 45 liter ini gue pun penasaran gimana kualitas karir harga Rp100.000an ini di akhir video akan gue sebutin kelebihan dan kekurangan yang ada di karir Kilimanjaro beragak 45 liter ini oke, oh, hai selamat datang lagi di channel Gawbang EQTV ini kayaknya pertama kali gue nge-review karir dengan harga Rp100.000an atau lebih tepatnya ini lagi promo harganya Rp199.500 bahkan promonya itu pernah lebih murah lagi di angka Rp185.000 tapi untuk harga normalnya itu Rp350.000 jadi kurang lebih diskonnya itu 40%an gue pun penasaran kualitasnya itu kayak gimana karir Kilimanjaro beragak 45 liter ini dan perlu lo tau ini bukan pertama kali gue nge-review produk-produk dari Kilimanjaro dan merek ini salah satu merek yang gue percaya juga kalau gue nggak percaya ke merek ini sih nggak bakal gue bawa tuh flysheetnya ke Gunung Kerinci dan flysheetnya pun pernah gue bawa ke Argo Puro plus yang terakhir gue bawa ke Raung juga dan pernah gue bawa juga sendal dari Kilimanjaro ini ke Gunung Raung jadi Kilimanjaro ini salah satu brand yang selalu gue rekomendasikan karena produk-produknya ini terbilangnya harganya terjangkau tapi udah ideal untuk kualitasnya dan sekarang gue agak kaget Kilimanjaro ini ngeluarin karir dengan harga Rp100.000an ini makanya kita bahas aja deh sekarang nih kayaknya lo jangan berekspektasi terlalu tinggi terhadap karir dengan harga Rp100.000an sih menurut gue jadi ekspektasinya yang normal-normal aja dan kualitasnya pun gue prediksi ya sesuai harganya aja yaudah kita bahas langsung aja untuk karir ini karir ini ada beberapa pilihan warna dan lumayan banyak untuk warnanya yang gue dapetin ini light grey dan untuk pilihan warnanya itu silahkan lo cek aja di marketplace-nya Kilimanjaro dan ini sesuai namanya beragam 45 ini kapasitasnya itu 45 liter kemungkinan lo bisa ngedapetin 2 rasi waktu itu di 1-2 hari atau bahkan 3 hari tapi kalau memang lebih ya enaknya disandingin dengan equipment yang ultralight dengan karir ini karena karir ini itu tidak mempunyai frame di bagian belakangnya nanti kita bahas lebih lanjut ke bagian back systemnya sekarang kita lihat berat kosong yang ada di karir Kilimanjaro beragam 45 liter ini beratnya itu lumayan ringan 900 gram jadi nggak sampai 1 kilo untuk berat kosong yang ada di karir beragam 45 liter ini dari Kilimanjaro sekarang kita lihat bahan yang dipakai disini ini salah satu yang ngebuat gue kaget bisa-bisanya karir 100 ribuan ini pakai bahan nylon dalby yang mana bahan ini kalau emang lo inget bahan yang dipakai di karir Bogabo Sacio kemarin yang pernah gue review itu harganya 300 ribuan ini harga 100 ribuan dan ini pakai bahan di harga 300 ribuan tadi ini sih salah satu bahan yang oke menurut gue apalagi dibanderol dengan harga 100 ribuan itu ya terbilangnya lo untung ngedapetin karir ini kalau dari segi bahannya di bagian bawah ini ini pakai bahan yang lebih tebal karena memang bagian bawah itu wajib banget pakai bahan yang lebih tebal dan bahan yang tebal tadi itu dipakai di bagian kiri sini sampai belakang dan di bagian kanan sini dan ini salah satu pemilihan warna yang oke sih Kilimanjaro menyediakan warna ini tuh terlihatnya elegan terlihat mahal walaupun harganya terbilangnya murah banget 100 ribuan sekarang kita lihat ke fitur-fitur yang ada di sini di bagian topletnya itu langsung kelihatan ada garis warna hitam ini menandakan ada resleting yang mana ini resletingnya itu bukan pakai resleting YKK takutnya nanti lo kekecoh ini pakai resleting KYY ya bukan YKK jadi resletingnya itu bukan YKK dan di sini mempunyai ruangan yang lumayan gede sebetulnya tapi gak gede-gede banget dan di sini bisa menyimpan gue contohin di sini untuk penyimpanan headlamp dan di sini nantinya untuk penyimpanan flashit masih bisa ponco, jasujan masih bisa sebetulnya apalagi P3K di sini sih wajib banget disimpan di bagian atas atau front pocketnya gitu jadi untuk si bagian topletnya menurut gue sih lumayan gede gak kecil-kecil banget kita lihat ke bagian toplet dalamnya di bagian toplet dalam gak ada ruangan tambahan di sini dan di sini untuk penutupan akses utamanya ini hanya ada satu penguncian menggunakan mode serut kayak gini dan ini pakai tali yang gak tebal-tebal banget kita lihat kelancaran dari penutupannya oh ini terbilang lancar sih untuk penutupannya kadang ada yang suka macet-macet dan bikin serut gitu kalau ini terbilangnya bagus untuk penutupannya kayaknya pemakaian tali ini dengan bahannya itu match atau cocok dan di sini sih agak acak-acakan ya sebetulnya penutupan ini akan lebih rapih dan lebih enak sebetulnya ketika ada tali webbing yang mengikat dari depan ke belakang sini sih atau tali yang melingkar di tengah sini jadi ketika nantinya lu selesai packing itu di sini harus agak dilipat kayak gini apalagi kurang padat jadi kurang rapih aja sebetulnya andai aja ada tali webbing yang ngebentang dari belakang ke depan sini sih lebih enak dilihat dan kita nyaman juga ketika packing nantinya kalau ini sih gak ada dan di bagian topletnya ini ada sedikit karet gitu ya karena topletnya ini sebetulnya gak gede-gede banget dan di sini ada karet detail yang bagus untuk lebih meredangkan untuk menutup lebih sempurna ke bagian depan sini ini detail yang sering gue bahas sebetulnya pemakaian tali webbing dan bakal yang ada di sini terus terang pemakaian tali webbing yang ada di sini dengan bakal yang ada di sini sih ya sesuai harganya 100 ribuan tidak pakai bakal yang bagus-bagus amat dan ketika kemarin gue coba pun ini masih bisa ketarik tuh untuk penggunaan bakal yang ada di sini kalau bakal bagus tuh ketika ditarik sekuat tenaga kayak gini sih gak copot jadi ini sesuai dengan harganya sebetulnya untuk pemakaian bakal yang ada di sini di bagian depan lu dikasih satu front pocket yang terbilangnya tuh cukup untuk ukuran 45 liter front pocket ini di kuncinya itu oleh tali webbing yang menyatu dengan tali kompresi di bagian kanan dan di bagian kiri sini jadi untuk mengakses front pocket itu dibuka dulu tali kompresinya dan ini bisa dibuka dan detail bagus yang ada di sini di bagian front pocket ini dikasih kayak busa yang tebal di bagian depannya tuh ini ketika nantinya lu pegang ini busanya tebal loh bagus loh untuk lebih menguatkan di bagian depan front pocketnya dan di sini front pocketnya itu untuk ruangannya sebetulnya gak gede-gede banget dan cukup untuk menyimpan flysheet atau jasujan ponco kayak gini dan di bagian kiri sini dikasih bahan elastis dan di kanan sini juga dikasih bahan elastis nah di bagian front pocketnya ini menurut gue si Kilimanjaro ini pengen carriernya ini awet dalam jangka panjang sehingga pemakaian bahan yang ada di sini pakai bahan nylon dalby dan diperkuat lagi dengan adanya busa yang ada di sini jadi walaupun harganya murah si niat dari Kilimanjaro ini pengennya itu carriernya ini awet dalam jangka panjang makanya diperkuat di bagian depan sini oleh Kilimanjaro dan di bagian tali yang ada di front pocket ini difungsikan untuk penyimpanan kepala trekking pool karena memang tidak dikasih holder khusus untuk kepala trekking pool sehingga gue akal-akalin ini kayaknya sekalian disimpan di sini deh untuk kepala trekking poolnya jadi walaupun di sini gak ada holder untuk kepala trekking pool di sini bisa dikunci oleh tali kompresi yang ada di kiri dan di kanan sini kalau untuk kakinya sih dikasih ya ini pakai tali webbing yang bagus juga sih untuk di bagian kakinya jadi dikasih juga sekarang kita bahas ke bagian bawah sini di bagian bawah sini tentunya gak ada quick access ya karena harga 100 ribuan jangan minta lebih sebetulnya di sini gak ada quick access di bagian bawah sini ada ruangan untuk rain cover kita lihat dapet rain cover atau enggak hmm ternyata dapet rain cover ini salah satu keuntungan lo sebetulnya dengan harga carrier 199 ribu ini harga promo lo udah dikasih rain cover original dari Kilimanjaro nya jadi ini salah satu keuntungan sih sebetulnya walaupun harganya murah banget tapi untuk fitur-fitur sepenting rain cover itu dikasih juga oleh Kilimanjaro beragak 45 liter ini itu untuk di bagian depan sekarang kita ke bagian kanan ya di bagian kanan sini ada tali kompresi yang tadi gue sebutin menyatu dengan front pocket tali kompresi ini sebetulnya bisa ditaruh di atas tali penutup top lidnya atau bisa ditaruh di bawah juga terserah lu nyamannya kayak gimana tapi kelihatannya sih pantasnya kayak gini dan di sini untuk tali webbing yang ada di sini sih gak panjang-panjang banget dan malah tali webbing yang ada di sini sih pendek banget menurut gue jadi ketika kemarin gue coba menyimpan tumbler itu agak susah ketika posisi di bagian kanan atau kiri sini tuh padat banget karena memang ketika gue masukin kayak gini tuh agak mentok-mentok tuh ke bagian tali webbing karena tali webbing yang ada di sini pendek banget jadi harus sedikit dipaksa untuk dimasukkan tumblernya karena di bagian dalam itu gue packing tidak terlalu padat tapi kalau packingannya itu di bagian dalam ini padat banget agak susah untuk menyimpan tumbler yang ada di sini karena tali webbingnya pendek banget bisa lah nanti mungkin kelima jenis dikasih lebih panjang untuk tali webbing yang ada di sini kalau takut kepanjangan dikasih penguncian kayak di bagian sini terus di bagian kiri sini sama aja sebetulnya cuma gue fungsikan untuk penyimpanan frame tenda di sini nah ini salah satu yang sering gue khawatirkan ketika mempunyai side pocket yang menggunakan ban elasis kayak gini takut jebol karena gue sering menyimpan frame tenda di bagian luar sini atau lebih tepatnya di bagian side pocket ini di satu sisi pemakaian side pocket menggunakan ban elasis itu lebih gede kita ngedapetin space jadi kita bisa menyimpan dua atau tiga barang di sini cuman yang tadi gue bilang di sini sih kalau pengen lebih aman dipakai bahan utamanya ketika ada tonjolan dari frame yang lumayan tajam ini bisa lebih kuat tapi ya lagi-lagi ya kita gak bisa berharap lebih ke carrier yang harganya terjangkau banget jadi dikasih side pocket kayak gini aja udah bersyukur sebetulnya oke sekarang kita lihat ke bagian yang penting juga yaitu di bagian back system cuman tadi gue lihat sih kayaknya belum ada lubang untuk water blader ya jadi kayaknya lubangnya pun gak disediakan di sini untuk di carrier belaga ini sekarang kita ke bagian yang penting ketika nantinya lu pilih tas gunung atau tas carrier di bagian back systemnya bisa lu lihat di sini bagian back systemnya itu ada busa tebal ternyata di bagian belakangnya dan busa tebalnya ini benar-benar kerasa untuk bantalannya dan yang pertama kali langsung gue suka pemakaian lapisan yang ada di sini ini benar-benar lembut banget ketika bersentuhan dengan kulit itu gak ngeganggu apalagi nantinya bergesekan dengan punggung mungkin atau leher sedikit-sedikit kegesek atau pundak nantinya ini pakai lapisan yang lembut jadi friendly lah di kulit nantinya nah di bagian yang nantinya menempel ke punggung ini busanya menurut gue sih tebal banget di bagian atas dan di bagian bawah sini tebal banget dan di sini sih harus tebal ya biar nempel nantinya ke tulang ekor kita ini salah satu detail yang bagus yang diperhatikan oleh Kilimanjaro ini lumayan tebal juga untuk pemakaian busa yang ada di sini solder strapnya sih kelihatannya gak panjang-panjang banget nanti kita coba deh ketika dipakai pemakaian busa yang ada di hip beltnya ini hampir sama ketebalannya dengan pemakaian busa yang ada di solder strapnya cuman kayaknya sih lebih tebal sedikit banget perbedaannya itu sedikit nanti gue cobain deh untuk ngerasain dan carrier ini tidak ada frame entah itu single frame atau double frame ini kayak carrier-carrier ultra light sebetulnya karena memang ketika dilihat lebih detail lagi di sini ada tulisan ultra series jangan-jangan mungkin si Kilimanjaro ini menjadikan carrier ini untuk carrier-carrier ultra light tapi pemakaian bahannya sih bukan pemakaian bahan ultra light sebetulnya karena ini salah satu bahan-bahan yang masih ada bobot lah terutama di bagian bawahnya itu pakai bahan-bahan yang tebal jadi kalau memang dibilang carrier ini dihususkan untuk ultra light sih agak kurang maksimal aja sih masih bisa dibuat lebih ringan lagi dibandingkan ini kalau memang tujuannya sebagai carrier ultra light intinya di bagian belakang sini gak ada frame dan perbedaan carrier yang mempunyai frame dan tidak mempunyai frame itu biasanya carrier yang tidak mempunyai frame lebih cepat pegel di punggung sih apalagi lu melakukan packingnya itu kurang bagus kurang rapih kalau salah penyimpanan itu ya kurang nyaman juga nantinya kalau lu melakukan packing yang tidak rapih di carrier yang mempunyai frame itu masih ada dinding yang memang keras lah tidak merusak bentuk yang nantinya menempel ke punggung kalau ini kalau salah packing ya tidak karuan juga bentuk yang ada disini kurang nyaman nantinya untungnya sih disini dikasih busa yang lebih tebal menurut gue busa ini yang nantinya akan ngebantu untuk lebih nyaman ketika nempel di punggung di bagian hip beltnya disini di bagian kanan gak ada saku cuman disini dikasih satu tali webbing disini ada tarikan tali webbing juga di kiri sih ada saku jadi untuk pocket hip beltnya hanya ada di bagian kiri aja sekarang gue akan coba sebelum gue coba gue pengen ditimbang dulu untuk carrier ini jadi biar lo tau ketika gue bilang nyaman atau gak nyaman carrier ini tuh di beban berapa oke berapa? kelihatannya 96 96 9 kiloan lah ya kurang lebih diki gak kelihatan jadi kurang lebih carrier ini gue isi beban 9 atau 10 kiloan lah jadi biar lo tau bukan bantal doang atau sleeping bag doang yang ada di dalam sini banyak telolet disini gue pindahin dulu bentar oke gue pasang dulu untuk hip beltnya ini salah satu settingan hip belt yang kadang gue bikin kesel sih jadi settingan itu gak satu kali tarikan ini perlu setting-setting lagi jadi agak ribet kalau lagi buru-buru untuk settingan hip belt yang kayak gini tapi kalau emang udah pas itu pengunciannya bener-bener bagus untuk model penguncian hip belt yang ada disini oke ini di bagian tali dadanya dan ini agak sedikit keras untuk kita memindahkan posisi tali dadanya oke ini dulu oke nah ini sih pas ya untuk ukuran torso yang ada di carrier ini disandingkan dengan ukuran punggung gue pas dan karena carrier ini tidak ada frame tidak ada frame keras gitu jadi busa yang ada disini mengikuti lekukan badan gue sebetulnya tapi karena gue ini lumayan rapi melakukan packing-nya ya ya posisinya enak juga dipakai gitu tapi kalau emang lu melakukan packing yang kurang rapi nantinya kurang nyaman juga karena yang tadi gue bilang gak ada frame disini oke sekarang gue akan kasih tau busa atau bantalan busa yang ada di punggung lumayan kerasa ya karena memang yang tadi gue bilang ini busanya lumayan tebal bagian tengahnya gak ada bantalan karena memang untuk sirkulasi udara dan busa yang ada di bagian shoulder strap-nya sih menurut gue sih lumayan juga untuk bantalannya ada beberapa carrier yang pernah gue review dari merk-merak besar Indonesia itu ya empuk banget tapi ketika dipakai berjam-jam itu ya namanya busa empuk banget dan kayak busa angin gitu agak hilang untuk bantalannya ini sih padat ya untuk si busa yang ada disini busa yang ada di hip belt sih ini paling kerasa banget nih untuk pelukannya jadi ketebalan busanya dan lingkar hip belt yang ada disini sih enak banget salah satu bagian paling enak dari bagian-bagian back systemnya yaitu di bagian hip beltnya ini pelukannya kerasa dan disini ada busa dan ketika gue jongkok dan nantinya ketemu medan-medan yang memang lumayan curam enggak ngeganggu karena ada beberapa carrier ya salah satunya carrier yang kemarin itu dari sacio ketika gue gerak kayak gini atau paha gue bersentuhan dengan hip beltnya itu bersentuhan dengan bahan yang keras apalagi di bagian perut pinggir gue ketika duduk itu bersentuhan yang keras untuk yang sacio kalau ini bersentuhan dengan busa yang tebal tapi empuk jadi untuk untuk nantinya jalur-jalur atau medan-medan yang lumayan terjal ini sih salah satu hip belt yang oke banget di harga carrier 100 ribuan nih dan tadi kali ya gara-gara pemakaian lapisan yang ada di back systemnya itu lembut jadi ketika bersentuhan pun atau bergesekan pun terasa lembut juga kalau gue bisa bilang untuk carrier harga 100 ribuan nilai dari gue sih ini bisa nih di delapan nih untuk kenyamanan si back system yang ada di carrier ini tapi balik lagi tergantung nantinya cara packing lo kalau emang cara packing lo kurang bagus ya itu yang nantinya akan menentukan kenyamanannya karena carrier ini gak ada frame jadi kalau ada frame itu biasanya lo main ngebantu tuh tapi kalau gak ada frame kayak gini ya gue pun mempelajari lagi cara packingnya lo pun mungkin harus mempelajari lagi biar ngedapetin kenyamanan yang tadi gue kasih ke carrier ini yaitu di delapan untuk kenyamanan back systemnya sekarang kita ngomongin kelebihan dan kekurangan yang ada di carrier Kilimanjaro beragak 45 liter ini kelebihan yang pertama harga promonya menjadikan murah banget untuk kualitas carrier yang gue dapetin disini jadi kalau emang lo ngerasa suka dengan carrier ini sikat aja di harga promonya karena kalau emang disikat di harga normalnya Rp350.000 masih banyak yang lebih bagus daripada ini sih menurut gue jadi kalau emang sekarang lagi promo ketika lo cek buruan sikat aja karena harga promonya sih murah banget untuk kualitas carrier yang lebih daripada harga promonya kalau harga normal gue bisa bilang masih ada pilihan-pilihan lain untuk Rp350.000 untuk saat ini ya karena saat ini tuh brand-brand lokal apalagi mengeluarkan carrier harga Rp300.000 itu udah banyak banget dan kalau carrier ini di harga normal Rp3.500 ya akhirnya banyak saingan lagi tapi untuk harga promonya Rp199.500 saat ini ya ini worth it banget sih menurut gue kalau bagian yang berikutnya pemakaian bahan nylon dalby yang ada disini menjadikan carrier ini pantas dibilang worth it dengan harga promonya balik lagi karena dengan harga Rp100.000 pakai bahan yang mana bahan ini dipakai di carrier-carrier harga Rp300.000 atau Rp400.000 jadi untuk pemakaian bahan yang ada disini sih menurut gue oke banget dengan harga yang disuguhkan kelebihan yang berikutnya di bagian pelapis yang ada di back system di busa-busanya itu menurut gue oke dan nyaman jadi ketika tadi gue coba pun gue ngerasa banget kenyamanan dari lapisan yang ada di back system carrier ini kelebihan yang berikutnya ukuran torso yang ada di carrier ini pas banget di ukuran torso punggung yang gue punya jadi balik lagi ya karena emang carrier ini gak ada frame kalau emang cara packingnya ya enak kayak gue gitu ya gue pun mempelajari dan ini carrier-nya akan nyaman karena yang tadi gue bilang carrier ini gak ada frame tegak frame kaku gitu jadi ketika lo melakukan packingan yang kurang bagus ya berefek kepada kenyamanan gue sih melakukan packingnya ini lumayan oke karena gue mempelajari juga cara packingnya gue mengadopsi cara packing anak-anak ultralight dan diterapkan disini dan menghasilkan kenyamanan back system yang tadi gue kasih nilai 8 itu jadi tergantung cara packing lo nantinya karena busa yang ada disini udah mendukung sebetulnya ketika nantinya lo pengen nyaman pakai carrier ini kelebihan berikutnya udah include rain cover karena harganya 100 ribuan udah include rain cover itu salah satu keuntungan yang lo dapetin nantinya sekarang kita ngomongin kekurangan yang ada di carrier ini kekurangan pertama adalah carrier ini tidak mempunyai frame di bagian belakangnya di bagian back systemnya entah itu frame single atau frame double ini gak ada frame yang gue yakini dan gue pernah ngerasain sih kalau carrier tidak ada frame biasanya lebih cepat pegal dibandingkan carrier yang mempunyai frame kaku di bagian back systemnya kekurangan berikutnya yang tadi gue bilang di kelebihan harus pinter-pinter cara packing di carrier ini karena carrier ini tidak ada frame carrier ini lebih mirip ke carrier-carrier model ultralight yang tidak ada frame makanya mereka biasanya mengakalinya dengan seat pad untuk bantalan di bagian belakang tapi gak usah di carrier ini udah ada busah di bagian belakangnya tinggal cara packingnya aja harus oke harus nyaman dan itu menentukan kenyamanannya nanti ketika lo pake kekurangan yang berikutnya karena harganya ini 100 ribuan ya Rp199.500 gue kurang puas dengan pemakaian webbing dan bakal yang ada disini yang tadi gue contohin sering banget atau bisa banget kebuka untuk kualitas bakal yang ada disini dan itu akan berpengaruh kepada pemakaian di atas gunung nantinya biasanya kalau di atas gunung itu apalagi kita lagi buru-buru sering banget kan menarik tali webbing itu bener-bener kenceng dan kalau mudah copot kayak tadi sih agak PR ya ya balik lagi sih karena carrier ini harga 100 ribuan kita gak bisa berharap lebih ya kalau Kilimanjaro mau mengganti atau mengupgrade di bagian bakal dan tali webbingnya kita terima kasih banget kalau sementara ini sih yang gue dapetin bakal dan webbingnya itu kurang maksimal kekurangan berikutnya tali kompresi yang ada di bawah sini sih terlalu pendek menurut gue gue pun tadi memasukkan botol minum ini yang mana diameternya normal gak terlalu gede itu agak sedikit maksa apalagi diameter tumbler yang lu punya itu lebih gede dibandingkan ini sih susah untuk masuk di akalinya gimana di akalinya paling packingan yang ada di dalam sini di bagian pinggir sini jangan terlalu padat biar ngasih space untuk tumblernya kekurangan yang berikutnya kalau emang lu terbiasa menyimpan persediaan air itu di waterblader disini lubang untuk luar masuknya selang waterblader gak ada dan di dalamnya pun gak ada untuk penyimpanan untuk menggantung tempat airnya jadi itu ngasih tau aja untuk yang terbiasa menyimpan persediaan air itu di waterblader disini fiturnya tidak didukung oke itu aja ada kelebihan dan kekurangan tinggal lu sikat aja menurut gua sih untuk harga yang dibanderol disini sih worth it dengan kualitas yang didapetin yang tadi gua bilang kenyamanan di back systemnya harus dibarengi dengan cara packing yang bagus kalau emang lu pengen carrier ini udah gua cantumin untuk link pembeliannya di deskripsi video ini buruan sikat aja karena harganya masih promo Rp199.500 kalau harganya Rp350.000 yang mana harga normal kembali ke normal untuk harganya ya agak mikir-mikir aja untuk beli carrier ini kalau harga promosi sikat aja menurut gua kalau emang lu suka dengan video ini silahkan di like sama di share kalau emang lu suka dengan channel ini silahkan di subscribe aja Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb